Bayangkan terlahir tua dan terus bertambah muda selama sisa hidupmu. Kita sudah pernah menonton film dengan kisah seperti ini, bukan? Benjamin Button mengajarkan kita beberapa pelajaran berharga. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita berubah. Kebiasaan kita, kesukaan dan ketidaksukaan kita, kecerdasan emosional kita, semua ini berubah seiring waktu. Tapi apa sih sebenarnya penuaan itu? Dan kenapa setiap pakuk hidup di planet ini mengalaminya? Sejak masih kecil, orang-orang sudah bertanya kepada kita, mau jadi apa kamu kalau sudah besar nanti? Jarang sekali ada orang yang menjawab, tua, aku ingin menjadi tua. Meski begitu, seperti yang pernah dikatakan Groucho Marx, menjadi tua adalah sesuatu yang kamu alami jika kamu beruntung. Sekarang, bayangkan dirimu 20 tahun lagi. Kira-kira seperti apa penampilanmu? Mungkin wajahmu akan memiliki beberapa kerutan tambahan. Tapi aku yakin kamu baru saja membayangkan versi yang mirip dengan ayah atau ibumu. Kita cenderung menjadikan pendahulu kita sebagai acuan tentang seperti apa penampilan kita saat tua nanti. Tapi, genetika hanya menyumbang 30% dari pola penuaan kita. Kabar baiknya, kita nggak 100% ditakdirkan untuk mengalami masalah kesehatan atau pola penuaan yang sama seperti orang tua kita. Itu hanyalah mitos yang populer. Kita punya kendali besar terhadap proses penuaan tubuh kita. Pertama-tama, kita bahas satu hal lebih dulu. Penuaan terjadi pada tingkat sel. Kamu mulai menua sejak baru dilahirkan, dan kamu terus menua setiap hari dalam hidupmu. Ya, bahkan saat sedang menonton video ini, sebagian besar dari penyebab penuaan berkaitan dengan interaksi kita dengan faktor eksternal. Seperti lingkungan tempat kita tinggal, makanan yang kita konsumsi, dan rutinitas fisik serta kognitif kita. Semua itu penting. Mungkin Maya bisa membantu kita untuk lebih memahaminya. Maya terlahir sebagai bayi yang sehat, kerdas, penuh rasa ingin tahu, dan bahagia. Memasuki masa kanak-kanak dan awal masa dewasa, kurva perkembangan Maya terus naik. Otak dan tulangnya tumbuh secara optimal. Otak kita masih berkembang sampai usia 20-an. Jadi ada baiknya kita memberikan stimulus ekstra untuk menjamin perkembangan terbaiknya. Bagus sekali bahwa Maya menjadi sukarelawan di penampungan anjing setempat sejak masih kecil. Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan amal bisa memperlambat penurunan kognitif. Dengan kata lain, hal ini membuat otak lebih sehat untuk jangka waktu yang lebih lama. Mempelajari hal-hal baru seperti bahasa baru juga baik untuk periode kehidupan tersebut. Hal ini meningkatkan kemampuan berpikir dan ketangkasan mental serta menunda penuaan otak. Kemudian, tibalah usia 30-an. Seharusnya, ini adalah masa-masa puncak dalam hidup seseorang. Satu dekade ketika tingkat kebahagiaan meningkat. Namun, saat itu juga metabolisme Maya mulai menurun. Sebanyak 2 hingga 3 persen setiap 10 tahun. Pada dekade ini, dia juga akan mulai kehilangan masa otot. Jadi menjaga rutinitas yoga atau latihan pembentukan otot akan menjadi penangkal terbaik. Makan sehat mungkin belum jadi prioritas Maya sampai saat itu, tapi pasti akan menjadi prioritasnya sekarang. Dia akan mulai mengonsumsi makanan yang bisa bantu mempercepat metabolisme tubuhnya, seperti jahe dan lainnya. Pada usia 40-an, tubuh Maya akan mulai menyusut. Setiap 10 tahun, setelah usia 40 tahun, kita kehilangan sekitar 1,25 cm dari tinggi badan kita. Hal ini disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada tulang, otot, dan persendian. Nggak ada cara untuk menghentikan proses penyusutan ini sepenuhnya, tapi olahraga akan sedikit membantu menguranginya. Selama usia 50 dan 60-an, anak-anak Maya sudah mulai bersekolah dan meninggalkan rumah. Jadi dia akan merasa lebih bebas daripada beberapa tahun terakhir. Tapi dia harus menerima beberapa keterbatasan baru terkait tubuhnya. Penglihatan dan pendengarannya semakin melemah. Sepertiga penduduk Amerika, yang berusia akhir 60-an dan awal 70-an, mengalami gangguan pendengaran. Tapi dia bisa menggunakan kacamata dan alat bantu dengar jika diperlukan. Kulitnya telah kehilangan banyak elastisitasnya, sehingga kerutannya tampak jelas. Dia mungkin menyesali betapa seringnya dia terkena sinar matahari tanpa menggunakan tabir surya saat masih muda. Tapi sisi baiknya, Maya memiliki rambut berwarna abu-abu keren dan dia menyukainya. Sementara Maya sanggup menerima siklus kehidupan, beberapa temannya beralih ke teknologi terbaru untuk memperlambat atau bahkan mengurangi penuaan pada tubuh mereka. Rata-rata umur manusia adalah 90 tahun, yang mana sudah sangat lama menurutku. Hingga hari ini, manusia dengan umur terpanjang hidup selama 122 tahun 164 hari. Namanya Jean Calment, seorang wanita dari Perancis. Orang tertua yang masih hidup saat ini, juga seorang wanita Perancis bernama Lucille Randall. Usianya 118 tahun. Kita jadi bertanya-tanya, apa air di Perancis mengandung sesuatu yang spesial? Janji-janji teknologi baru menunjukkan bahwa semakin banyak orang akan bisa hidup hingga usia 110 atau 120 tahun. Tapi ini masih menyisakan pertanyaan, kenapa ada orang yang ingin hidup selama itu? Dan haruskah umat manusia mengejar tujuan itu bersama-sama? Salah satu fokus utama kedokteran saat ini adalah meningkatkan harapan hidup sehat. Alih-alih hanya meningkatkan angka harapan hidup seseorang, alias selamanya hidup seseorang. Dunia kedokteran berusaha meningkatkan kualitas hidup kita. Dan kita nggak perlu pergi ke masa depan yang jauh untuk mengatakan bahwa kita hidup lebih lama dari sebelumnya. Bayangkan, 100 tahun yang lalu, angka harapan hidup seseorang di Amerika Serikat sekitar 53 tahun. Jadi memang benar, kini kita hidup lebih lama. Kalau melihat foto-foto lama, kamu pasti menyadari bahwa orang-orang sekarang juga terlihat jauh lebih muda dibandingkan beberapa dekade lalu. Kalau membuka buku tahunan dari tahun 70-an, kamu akan melihat anak-anak berusia 19 tahun kelihatan seperti sudah berusia 30 atau bahkan 40 tahun menurut standar modern kita. Para peneliti di Yale dan USC telah menemukan bahwa kita pada kenyataannya memang awet muda lebih lama. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa antara awal tahun 1990-an hingga akhir tahun 2000-an, usia 60 tahun terlihat seperti usia 56 tahun, dan usia 40 tahun terlihat seperti 37,5 tahun. Menurut buku terbaru Dr. Morgan Levin, berjudul True Age, manusia sedikit lagi bisa memperlambat proses penuaan. Levin mengatakan bahwa kita memiliki dua usia, yaitu usia kronologis yang kita rayakan pada hari ulang tahun, dan usia biologis. Ini berarti, seseorang bisa saja berusia 30 tahun secara kronologis, tapi secara biologis berusia 25 atau bahkan 35 tahun. Yang menentukan usia biologis pada dasarnya adalah seberapa sehat diri kita. Hal ini membawa kita kembali pada apa yang kami katakan di awal video, bagaimana rutinitas olahraga, seberapa sehat makanan yang kamu makan, apa kamu bisa mempertahankan rutinitas yang rendah stres? Selain itu, sains juga telah menemukan jenis sel spesifik yang mereka yakini bertanggung jawab atas penuaan pada manusia. Sel ini dikenal sebagai sel zombie. Karena suatu tekanan, sel-sel ini kehilangan kemampuannya untuk bereplikasi, dan bukannya dikeluarkan oleh sistem, sel-sel ini justru tetap berada di dalam tubuh kita. Sel-sel ini nggak bereplikasi dan menyebabkan tubuh kita semakin menua. Beberapa eksperimen ilmiah telah dilakukan, mereka menargetkan sel-sel zombie ini dan mencoba mengeluarkannya dari tubuh manusia. Tapi belum terbukti 100% bahwa hal ini bisa menghentikan penuaan. Percobaan modern lainnya adalah dengan memperbanyak sel NAD+. Perlu diketahui, sel kita tersusun dari ratusan bagian. Semua bagian ini terus-menerus perlu dihancurkan, dibersihkan, dan dibentuk kembali. Masalahnya, seiring bertambahnya usia, proses ini menjadi kurang efektif. Kita memproduksi lebih sedikit koenzim NAD+, yang merupakan bagian pengatur dari struktur sel kita. Ini mengingatkan sel kita akan fungsi reproduksinya. Ketika berusia 50 tahun, kita memiliki sekitar setengah dari NAD+, yang kita miliki ketika berusia 25 tahun. Jumlah koenzim yang rendah ini berkaitan dengan banyaknya penyakit dan proses penuaan itu sendiri. Mungkin dengan meningkatkan jumlah ini, kita dapat memperlambat proses penuaan tubuh kita dan memperpanjang usia manusia. Nah, ada fakta menarik nih. Semua ini bahkan membuat NASA tertarik. Dan kini mereka memastikan untuk menyediakan teknologi ini bagi para astronot mereka dalam misi Mars di masa depan. Bagaimanapun juga, para astronot akan terpapar banyak radiasi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi struktur molekul dan DNA mereka, yang mungkin akan membuat mereka menua lebih cepat. Mungkin kita nggak akan pernah bisa merasakan hidup seperti Benjamin Button, tapi tampaknya kemajuan ilmu pengetahuan kita tengah menuju ke arah yang memungkinkan kita untuk hidup lebih lama.